hai 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 Cepet tuh lihat tuh kakon istri kamu tuh Ya Allah udah mas istirahat dulu ya mas ya ya makasih ayo ya terus-terusnya ah wah iya enggak kita nikah aja ya kamu ini loh Mas ya enggak mungkin ya kita nikahkan kamu tahu kalau aku itu punya suami terus Yaudah kita selingkuh aja kayak gini yang penting kamu happy aku juga happy kan Mas terus kalau suamimu takulah kita masih selingkuh enggak tetap lah yang penting kita kan tetap sembunyi-sembunyi Oh gitu ya eh safety kamu ngapain sini terus kok sama mas Tino ya suka suka akulah mau sama siapa mau ngapain eh perawan tua habis jadi mana kamu kamu ini loh kok suka banget sih lo nyinyirin aku menghina aku aku ini kurang apa loh sama kamu aku udah baik sama kamu sayang juga sama kamu ya memang bener kamu perawan tua masa enggak mau dipanggil perawan tua ya jangan kayak gitulah sep terus kamu ngapain disini sama mas Tino kamu kan udah punya suami tak bilangin sama mas aku seluruh kamu eh kamu tuh nggak suka bersini kamu pelan-pelan tuh udah sini itu mama malah pada ribut aku bingung harus bilang siapa mendingan aku diam aja apa kamu mau ngaduh aduin sana aku nggak takut lagian juga ya aku itu anggap mas Agus itu kayak robot kok kamu tega sih sep padahal ya asal kamu tahu dulu aku tuh ngalah sama mas Agus demi kamu loh sep loh sep yang nyuruh kau nggak nyangka sep kamu ternyata temen seperti ini dulu aku ngorbanin cintaku tuh demi kamu loh aku kira kamu tuh temen yang baik ternyata hati kamu tuh aku bosok kurang ajar si Agus itu malah jadi berima dunamak-emak itu awas nanti suatu saat aku mau bikin celaka dia udah-udah sana kamu nggak usah ngurusin hidup aku sadar sep kamu udah punya suami loh sep udah sana nggak usah ngurusin hidup orang lain urusin tuh hidup kamu yang jadi perawan tua jadi seperti itu sih kamu juga Mas Tino kamu udah tahu satu punya suami tapi kok tega sih kamu sebagai temennya eh kamu tuh sirik ya kamu ya dasar perawan tua udah pergi sana enggak kamu kenapa sih set kamu sirik banget sama yut itu ya lah ya itu dari dulu tetap mau jadi saingan aku makanya aku tuh benci banget sama dia kalau enggak kita pulang aja yuk kemana pulang kita main ya udah kalau gitu ke rumah aku aja ya loh kok kok pangkalan ojeknya ya eh mbak 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 tuh ojek nggak ada cari tabungan juga nggak ada kalau kok pusing banget ya siapa Eh Mas Agus, kapan pulang Mas? Ini barusan Yud, ini mau cari ojek malah enggak ada. Oh sekarang lah agak sulit Mas, waktu tukang ojek. Terus Mas Agus kenapa? Kok badannya pucat? Enggak tahu ini Yud, kepala agak pusing ini. Mas lagi enggak enak badan? Iya ini Yud, enggak tahu kenapa ini kepala pusing Yud. Ini kayak panas badan Mas loh. Udah kalau enggak aku anterin aja yuk. Mas, kenapa? Kalau enggak istirahat, aku sudah. Makasih ya Yud. Iya mas, paling banyak. Kok bisa kayak gini sih Mas? Udah Mas, istirahat dulu ya Mas ya. Makasih ya Yud. Bu, gimana ya Mas ya? Kalau keadaan Mas kayak gini aku enggak bisa mempuncang monster Mas. Atau kalau enggak, Mas istirahat dulu sebentar ya. Kira agak mendingan nanti baru aku anterin pulang. Ya udah aku, Pak. Istirahat sebentar ya Yud. Mas ya. Makasih ya. Mas, sebenarnya aku tuh pengen menungkapin hatiku sama kamu. Sebenarnya dari dulu aku cinta sama kamu, Mas. Tapi aku mengatakan cinta di temui sahabatku. Ternyata, kamu mah diperlakukan seperti ini sama saya, Mas. Maafin aku, Mas. Tapi kali ini Mas, akan aku menjuangkan cinta aku. Apapun itu rintangan, akan di miliki lagi kamu, Mas. Ternyata, kamu cinta juga sama aku, ya. Berarti dulu kamu nolak aku itu. Tapi tenang, Mas. Aku janji sama kamu. Aku bakal anggap kamu dari sahabatku. Tentu yang kamu punya hati, gak punya perasaan. Aku akan bahagiain kamu, Mas. Eh, Mas. Udah bangun, Mas. Udah dari tadi aku bangun, ya. Eh, tapi kamu denger semua ceritanya, Mas. Kamu pembohong, ya, Yud. Pembohong gimana, Mas? Ternyata, kamu bilang gak cinta sama aku, tolak cinta aku, kira-kira safety, ya. Maafin aku, Mas. Aku melakukan itu semua karena terpaksa, Mas. Kamu tegak banget, Yud, sama aku. Aku kira safety itu teman yang baik, Mas. Teman yang baik, Mas. Ternyata dia mengkhianati kamu, Mas. Kenapa, Mas, Yud? Kamu ngorbanin perasaan kamu. Ngorbanin perasaanku hanya demi safety, Yud. Karena aku menjaga kesahabatan kita, Mas. Udah, Yud. Yuk. Udah, yuk. Aku bilang aku pulang, ya. Udah gak mendingan, kan? Udah, ya, Yud. Eh, Mas. Yud, aku yang di depan, ya. Emang, Mas, udah kuat? Udah. Oh, Yud, sini. Tasnya aku bawa, ya. Untung ada kamu, Ya, Yud. Iya. Kapan, Mas. Ayo, Mas, Mas. Iya. Ayo, Mas, Mas. Iya. Kita langsung aja, ya, Sab, ya. Nangkep buku ketahuan nanti. Nanti kalau suama muda pulang, aku masih punya jatangka ini. Ya, masih lah. Tapi jangan di sini. Terus? Ya, kalau di sini kan nanti ketakut ketahuan. Tapi yang penting harus siap uang. Oh, kalau itu harus itu. Iya. Soalnya kan kita harus sewa tempat juga, kan? Iya, sih. Udah, yuk. Terus, sep. Terus. Gimana, Mas? Enak gak punya aku. Wah, mantap. Gimana, Mas? Ya, terus. Terus, sep. Wah. Ikut masuk, ya, Yud? Iya, Mas. Aku juga mau sekalian ngomong sama safety. Mau ngerebut kamu dari dia. Gak tega lihat kamu diperlakukan seperti ini, Mas. Makasih, ya, Yud. Kamu udah belak aku, ya, Yud. Tunggu dulu, Mas. Kok ada sepatu cowok? Oh, ya, Yud. Sepatu cowok, ya, Yud. Bukan sepatu kamu, kan? Bukan. Aku tahu ini sepatu siapa, Mas. Sepatu siapa, ya, Yud? Kita langsung masuk aja. Ayo. Ayo, Mas. Eh, sebentar, Yud. Sebentar apa? Nungguin apa? Udah, ayo. Aku tunjukin. Apa istri kamu tuh? Ayo, Mas. Cepat tuh. Lihat tuh. Kelakuan istri kamu tuh. Ya Allah. Septi. Ya Allah. Kelakuan kamu. Kamu nih? Istri macam apa seperti itu? Kamu pulang. Sejak kapan, Mas? Iya. Ini, eh, kalian. Sebenarnya, duduk. Eh? Mau kemana kamu? Kabur dia, Mas. Kamu itu. Aku minta maaf, Mas. Minta maaf, minta maaf. Perempuan macam apa kamu ini? Aku minta maaf, Mas. Aku beneran hilap, Mas. Ah, gak sudi aku. Enggak, Mas. Dia enggak hilap. Emang dia sengaja. Kemarin dia ketemu aku bilang seperti itu. Kamu hanya dianggap sebagai ropet, Mas. Kamu juga jaga ya mulut kamu, ya? Udah, diam, diam. Udah, diam, Septi. Kamu lagi percaya sama dia, Mas. Udah, sekarang gini, Septi. Aku udah tahu semua. Aku dulu cinta sama Iyut. Dia menolak. Tapi karena apa? Karena dia mengalah sama kamu. Sekarang aku jijik sama kamu, Septi. Udah, kita pisah. Aku mau nikah sama Iyut. Udah. Udah, Sep. Lebih baik suami kamu. Beri ke aku aja. Daripada kamu sakit di tiap hari. Udah, Mas. Udah, Pak. Jok ke perempuan kayak ini. Tinggalin aja. Mas, kamu ini ngapain, dong? Kamu seperti itu. Kamu biak-biak ini. Tapi, kamu bener sayang sama aku, kan? Iya, Mas. Kalau aku gak sayang sama kamu, gak mungkin aku kayak gini. Sudah. Pokoknya, kamu jangan ngalah aku lagi. Jangan tinggalin aku lagi, ya. Hal ini gak, Mas. Menyelangku yang kemarin itu menegangkan palas api aku, ya. Udah. Terbukti kita nikah, ya. Iya, Mas. Lengku卤anan knowledgeable panel that looks like, ya. Mkay? selamat menikmati selamat menikmati